Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 10 Mei 2022 terangkum dalam Sumekonyi Sebuah mobil masuk kerawa di jalur Tanjung Senai jalan lintas ke arah Saka 3 Iterlaya Selasa 10 Mei sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Sebuah mobil masuk kerawa di jalur Tanjung Senai jalan lintas ke arah Saka 3 Iterlaya Selasa 10 Mei sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Mobil Toyota Vios warna hitam tersebut dikemudikan oleh Fikri warga Tanjung Raja Peristiwa tersebut berawal ketika Fikri menghantam lubang dan menyebabkan mobilnya oleng ke kiri Beruntung Fikri pandai berenang sehingga bisa menyelamatkan diri ke tepian Sementara barang-barang yang ada di mobil tidak bisa dibawa Mendapat informasi kesilakan tunggal ini, petugas satu lantas Polres Ogan Ilir dan BPBD datang ke lokasi Petugas juga telah menghubungi mobil Derek untuk mengevakuasi kendaraan Eti, Sumeko TV melaporkan Warga yang tinggal di belakang perumahan Prima Indah, Jalan Prima Indah, Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Resah Belakang warga terpaksa menghirup bau tak sedap dan banjir Warga yang tinggal di belakang perumahan Prima Indah, Jalan Prima Indah, Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Resah Belakangan warga terpaksa menghirup bau tak sedap dan banjir Bau tak sedap berasal dari tumpukan sampah yang dibuang masyarakat tak bertanggung jawab Sampah yang menumpuk di sisi Jalan Prima Indah Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah juga menutup saluran air hingga menghambat aliran air Rumah warga pun kebanjiran Bayu salah satu warga mengungkapkan tumpukan sampah di belakang perumahan itu cukup meresahkan warga Jika hujan deras terkadang muncul gendangan air di sekitaran jalan bahkan banjir Naba, Sumeko TV melaporkan Dia Nofilia, 23 tahun, warga Jalan DI Panjaitan Gang Damai 2, Kecamatan Pelaju Palembang menjadi korban penipuan Dia Nofilia, 23 tahun, mahasiswa warga Jalan DI Panjaitan Gang Damai 2, Kecamatan Pelaju Palembang menjadi korban penipuan Tergiur dengan pinjaman online aplikasi Easy Cash, dia justru kehilangan uang 3 juta rupiah yang ada di dalam rekening Kisahnya, korban dia sedang berada di rumah di Jalan Panjaitan Gang Damai 2, Kecamatan Pelaju Palembang Sabtu 7 Mei sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Korban ditelepon oleh terlapor yang mengaku dari pihak GOPIS Dengan menawarkan modal usaha cuma-cuma berupa uang yang dicairkan melalui rekening bank korban Lalu terlapor meminta korban untuk mendownload aplikasi Easy Cash dan mengisi data-data yang ada di dalam aplikasi Setelah selesai mengisi data, korban melakukan pinjaman online sebesar 1 juta rupiah dan masuk uang pinjaman ke rekening korban Tidak lama dalam waktu 5 menit, uang di dalam rekening korban malah hilang 3 juta rupiah Kaset Raskin Polres Tabus Palembang, Kompol Triwah Yudi membenarkan adanya laporan dari DEA yang sudah kehilangan uang 3 juta rupiah dari rekeningnya Dedy Sumeku TV melaporkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat Kayu Agung Usai Libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Meningkat 3 kali lipat dari hari biasa Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat Kayu Agung Usai Libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah meningkat 3 kali lipat dari hari biasa Kepala UPTB wilayah Oki 1, Ferry, Herio, SH melalui kasih penetapan pembukuan dan pelaporan UPTD Bapenda Provinsi Sumsel M. Iksan, SH, MSI menerangkan pelayanan di Kantor Samsat sudah ramai sejak pagi Senin 9 Mei ada sekitar 200 lebih pemohon atau warga yang melakukan pembayaran pajak kendaraan baik mobil maupun sepeda motor Pemohon bayar pajak tidak dikenakan denda bagi yang tanggal jatuh tempo bayar pajaknya pada libur lebaran Jadi pemohon bayar pajak ini rata-rata bayar pajak tahunan dan pajak 5 tahunan atau ganti pelat Untuk hari biasa pemohon yang melakukan bayar pajak tercatat sebanyak 50 wajib hingga lebih Tetapi pas ke libur lebaran ini yang melakukan bayar pajak meningkat menjadi 200 pemohon hingga lebih Di sekian Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini jangan lupa 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!